Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik mahasiswa Salamu diluhur Baik untuk pertemuan ketiga Bapak akan membahas tentang pengelompokan dan komponen PI Pengelompokan dan komponen sistem teknologi informasi Bapak iya Jadi ini adalah teknologi informasi Ini contoh dalam teknologi informasi komputer Jadi dikelompokkan menjadi dua Pertama adalah pengelompokan teknologi informasi itu sendiri Kemudian yang kedua adalah pengelompokan komponen sistem teknologi informasi itu sendiri Jadi yang termasuk dalam pengelompokan teknologi informasi Ada teknologi masukan, unit pusat pengolahan, teknologi penyimpanan, teknologi keluaran, dan teknologi perangkat lunak Untuk teknologi masukan ini ada keyboard, mouse, dan sebagainya Kemudian unit pusat pengolahan ada CPU, prosesor, dan sebagainya Kemudian teknologi penyimpanan Di sini ada memori internal, ada memori eksternal Memori internal ini ada RAM dan ROM Memori eksternalnya ada hard disk, 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 dan sebagainya Kemudian untuk teknologi keluarannya ada layar, monitor, dan sebagainya Kemudian untuk teknologi perangkat lunaknya ada Microsoft Word, Android Photoshop, OS, dan sebagainya Nah ini adalah yang tergolong pada pengelompokan teknologi informasi Kemudian yang kedua adalah yang termasuk dalam komponen sistem teknologi informasi Ada perangkat keras yang namanya atau hardware Ada perangkat lunak atau yang dikenal dengan software Dan ada orang atau pengguna ya Atau firmware ya Kemudian yang termasuk dalam perangkat keras Ada mesin, ada media, dan sebagainya Kemudian yang termasuk dalam perangkat lunak Ada program, ada data, dan sebagainya Oke ini Bapak kasih gambaran garis besarnya ya Tentang pengelompokan dan komponen sistem teknologi informasi Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang pendahuluan Jadi tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi Yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat Di bidang teknologi informasi Implementasi internet, elektronik e-commerce ya Kemudian ada e-data interchange ya Kemudian ada virtual office ya Ada telemedicine ya Kemudian ada intranet Dan lain sebagainya telah terobos batas-batas fisik Antar negara, benua ya Kemudian penggabungan antara teknologi komputer dan telekomunikasi Telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi Nah itu penjelasan pendahuluan Kemudian selanjutnya yaitu Pengelompokan dan komponen sistem teknologi informasi atau TI ya Yang pertama adalah Teknologi informasi itu sendiri Jadi teknologi Di dalam teknologi informasi Yang kita kenal adalah dengan teknologi komputer itu sendiri Jadi apa itu teknologi komputer? Teknologi komputer adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat luar Adware atau software yang terkait dengan komputer Seperti komputer multimedia Berbagai jenis media Baik grafik, audio, dan video Dan alat komunikasi berjaring Seperti email, medsos, zoom meeting Dan lain-lain Bersama dalam setting pendidikan untuk mengikatan pembelajaran bahasa program Nah ini adalah tentang penjelasan teknologi komputer Ini salah satu pengelompokan yang pertama Yaitu di bidang teknologi informasi Yaitu salah satunya adalah teknologi komputer Kemudian masih lanjutannya Yang Selanjutnya yaitu teknologi komunikasi Ini seharusnya yang kedua ya Teknologi komunikasi Apa itu teknologi komunikasi? Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras Atau hardware dalam sebuah struktur organisasi Atau perusahaan yang mengandung nilai-nilai sosial Yang memungkinkan setiap individu Mengumpulkan proses Dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lain Nah ini penjelasan tentang teknologi komunikasi Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan pengelompokan teknologi informasi Atau TI itu sendiri Yang pertama ada namanya teknologi masukan Yang kedua ada namanya unit pusat pengolah Yang ketiga ada namanya teknologi penyimpanan Teknologi keluaran Dan teknologi perangkat lunak atau software itu sendiri Seperti yang Bapak jelaskan Nah ini Bapak akan membahas secara detail ya Tentang perlompokan teknologi informasi Oke yang pertama adalah penjelasan tentang teknologi Masukan Apa itu teknologi masukan Jadi teknologi masukan ini adalah teknologi yang berhubungan dengan Peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer Contoh teknologi masukan adalah Keyboard, mouse, barcode, talk screen, dan lain-lain Nah ini adalah salah satu contoh dari teknologi masukan Oke Bapak lewati Kemudian yang kedua adalah teknologi unit pengolah Apa itu teknologi unit pengolah? Atau yang dikenal dengan CPU Atau Central Processing Unit Atau prosesor Jadi CPU atau prosesornya adalah komponen berupa chip Atau IC berbentuk persegi empat Yang merupakan otak dari pengendali Ya proses kinerja komputer Dengan dibantu oleh komponen lainnya Seperti motherboard PGA Artis RAM Processor dan sebagainya Nah ini yang Dimasuk dengan teknologi unit pengolah Kemudian Bapak lanjutkan Yang ketiga adalah penjelasan tentang teknologi penyimpanan Jadi teknologi penyimpanan ini dibedakan menjadi dua kelompok Yaitu memori internal dan penyimpanan eksternal Memori internal atau biasanya juga disebut main board Memori ya Atau memori utama Ini berfungsi sebagai pengikat sementara Baik bagi data, program, maupun informasi ke kita Proses pengolahannya dilaksanakan oleh CPU ya Atau prosesor ya Sedangkan memori eksternal adalah segala piranti yang berfungsi untuk Penyimpan data secara permanen Sebaik itu dalam bentuk flash disk CD Hard disk Biscuit dan sebagainya Oke ini penjelasan tentang teknologi penyimpanan Yang ketiga Kemudian Yang keempat yaitu penjelasan tentang teknologi keluaran Apa itu teknologi keluaran? Teknologi keluaran adalah teknologi yang berhubungan dengan Segala piranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pengolahan sistem Contohnya adalah layar dan monitor Nah itu salah satu teknologi keluaran Kemudian pengelompokan yang terakhir adalah Pengelompokan teknologi informasi yang terakhir adalah teknologi software Atau perangkat lunak Apa itu teknologi software atau perangkat lunak? Jadi teknologi perangkat lunak atau software ini adalah deretan instruksi yang digunakan Untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai Dengan yang ditandaki atau yang diinstruksikan Contohnya adalah Microsoft Word Word, PowerPoint, Android, Photoshop, dan lain-lain Nah ini adalah salah satu contoh teknologi software atau perangkat lunak Kemudian komponen sistem teknologi informasi Apa itu komponen sistem teknologi informasi atau TI? Jadi sistem teknologi informasi adalah Sistem yang terbentuk Sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi Komponen utama sistem teknologi informasi yaitu Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras Nanti akan Bapak bahas tentang detail Secara detail tentang yang termasuk dalam komponen hardware Apa saja Kemudian yang kedua adalah software Dan yang ketiga adalah brandware Jadi komputer tanpa adanya hardware Adanya software, tanpa adanya brandware Maka itu adalah benda mati Tidak berfungsi Sebagaimana mestinya Ini adalah beberapa komponen sistem teknologi informasi Apa itu hardware atau perangkat keras? Hardware adalah sebuah komponen fisik pada komputer Yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan Perintah atau instruksi yang telah diprogramkan Atau dalam arti singkatnya adalah Sebuah komponen pada komputer yang bisa Disentuh, dilihat, dan diraba Nah ini adalah penjelasan tentang Komponen sistem teknologi informasi yang pertama Yaitu hardware atau perangkat keras Contoh hardware atau perangkat keras Ada CPU, ada motherboard, ada monitor, ada keyboard, ada mouse Ada RAM, ada hard disk, prosesor, power supply, melangkat Perangkat, kemudian FDD, ada joystick, printer, CD room atau DVD room, scanner dan sebagainya Nah ini adalah yang termasuk dalam kelompok atau contoh hardware atau perangkat keras Kemudian Kelompok sistem teknologi informasi yang kedua adalah software atau perangkat lunak Software atau perangkat lunak adalah aplikasi yang bisa dijalankan komputer Atau istilah umumnya untuk data yang diformat dan disimpan secara digital Termasuk program komputer, dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer Oke ini penjelasan tentang software Contoh softwarenya misalnya adalah perangkat lunak berbayar Freeware, free software dan sebagainya Kemudian pengelompokan sistem teknologi informasi yang ketiga adalah Brandware Jadi brandware ini merupakan seorang yang memakai atau menggunakan komputer Manusia Seseorang ya Oke nanti Kita akan jelaskan tentang contohnya brandware Nah ini adalah contoh brandware Oke Contoh dari brandware adalah Operator komputer Teknisi komputer Trainer ya Bank sultan Project manager Programmer Gratis desain Spesialis jaringan Database Administrator Sistem analis Dan sebagainya Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan Kesimpulan yang pertama adalah pengelompokan dan komponen sistem teknologi informasi TI dibagi menjadi dua yaitu yang pertama pengelompokan TI dan kedua adalah komponen sistem TI itu sendiri Kemudian kesimpulan yang kedua yang termasuk dalam pengelompokan TI yaitu teknologi masukan, teknologi pengelolaan, teknologi penyimpanan, teknologi keluaran, dan teknologi software Nah ini yang seperti bapak jelaskan tadi ya Kemudian masih lanjutannya Kesimpulan yang ketiga yang termasuk dalam komponen sistem TI yaitu hardware, software, dan brandware ya Nah ini yang termasuk dalam komponen sistem TI Oke sekian terima kasih atas pemaparan materi hari ini Apabila kurang jelas silahkan adik-adik mahasiswa boleh komentar di channel youtube bapak ya Di pertemuan ketiga yaitu tentang pengelompokan Dan komponen sistem teknologi informasi ya Sekian dari bapak Wabila Toki Kudidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak harap adik-adik mahasiswa jaga kesehatannya Kalau keluar rumah sering gunakan masker ya Di situ cuci tangan ya Oke